Halo semuanya, selamat datang di Story of Season Friends of Mineral Town Bersama gue lagi disini, Gio Noci Dan disini gue udah siapkan 9 buah parfum ya Parfum ini harganya mahal banget Dan kalau gak salah cuma bisa didapatkan dari pacuan kuda ya Flowery Fragrance The Perfect Present For A Girl Hadiah yang sempurna untuk seorang cewek Nah jadi disini gue mau nyoba Ngasih parfum ini ke setiap cewek yang ada Yang kurang lebih ada 6 ya Yaitu Karen, Popuri, Ran, Ellie, Mary, dan Jennifer Dan gue mau ngeliat reaksi-reaksi mereka setelah dikasih parfum ini Tapi sebelumnya karena ini masih jam 7.20 Belum ini ya, rumah-rumah mereka tuh belum pada buka Jadi ini kita kerjakan dulu kerja-kerjaan di ladang ini Kita cari dulu si Andy mana Si Andy di deket kandang ayam Kita langsung ke kandang sapi Halo Dudu Dudu-dudu-dudu-dudu-dudu-dudu-dudu Kamu terlihat happy katanya kan ini by the way creamy sedang mengandung dan 19 hari lagi dia akan melahirkan semoga cepat ya ada starbucks juga sikat-sikat-sikat halo shopee 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 cut terus kita perah starbucksnya kita ambil susu rasa kopinya gue sama sekali belum pernah nyicipin susu rasa kopinya karena mahal banget enak dijual aja halo duduk makan 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 halo creamy silahkan makan starbucks makan terus si shopee shopee harus kita balikin ininya makanan sapinya udah belum kita cek animal sudah ya sudah semua sudah dirawat semua terus kita bunyikan loncengnya biar mereka keluar dan loftnya cepat penuh ya kalau keluar kita bantu siram dulu sekali masih jam 8 kurang soalnya waduh aku kenapa kamu nyiram disitu mau kusiram disini halo kita kasih hadiah dulu mereka-mereka nih aku ruyuk di tempat gue ada ayam yang berkokok juga by the way ada plam halo plam semangat-semangat kalian nih kok pada nggak semangat sih lemas-lemas ini hadiah terimalah hadiah dariku semoga kau bahagia bersamanya emm I'm not serious keep up the good work kita bantu siram sekali disini empat lima gerd oke 830 oh ya by the way andy nya mana nih andy udah salah salah buka peta naik ke atas ya andy nya yaudahlah kita ngurus ayam dulu aja telur jam setengah 9 ya halo tobreron ini telurnya kita bungutin dulu halo coklat ada tukang somai lewat telurnya ambil kok nggak mau diambil aduh bener-bener lah tukul woi kamu ngambil telur nah i love live my champion sang juara ambil makanannya satu dua tiga empat sudah dikasih makan semuanya duduk 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 ini kopi susu-susu kopinya kita jual aja udah luar jam 840 sepertinya kita bantu siram lagi sekali disini ini by the way yang kemarin kita tanem nih apa sih tomat sudah tumbuh ada batu besar kita pecahin aja dulu baru jam 9 2 3 4 5 dua dua tiga empat lima wih belum pecah-pecah ya lima buuh oke berhasil pecah oke ayo kita cus ke tempat karen dulu kayaknya karen karen yang gila aku udah belum puda mana ini kuda tuh dia di dekat pohon anggur halo andy tes kat dah oke let's go guys kita bagi-bagi parfum oke kita sudah sampai di depan pintu rumah Karen kita siapkan parfum ya waduh ini kayaknya saya ada event ya sekarang saya just need to season for taste maybe add this oh but this will also pair well with this sekarang aku hanya butuh menambahkan bumbu untuk rasanya dan mungkin menambahkan ini dan ini mungkin cocok ditambahkan sepasang ini kan kata si Karen kayaknya dia lagi masak ya nih ya di depan Karen lagi di depan kompor gitu kenapa? kenapa ini terjadi? kenapa ini? kenapa ini harus terjadi katanya kan? kata si Shasha keep your voice down apa sih? pelankan suaramu nanti si Karen ngedenger surga ampunilah padahal aku pengen bilang ke Shasha gitu kan tapi si Karennya malnatapku dan berkata ia ingin membalas kebaikan kita sebelumnya kalau gak salah sebelumnya tuh Shasha sama Jeff ini kedua orang tuanya Karen ini menyiapkan hadiah buat Karen berupa juice anggur ya juice anggur dari dia lahir I just couldn't say no aku gak bisa bilang tidak Erg I see how it would be hard to say no to this kid still ya aku paham ini agak susah untuk mengatakan tidak kepada anak ini tapi tetap aja kan there it's done nah ini udah jadi kata si Karen this is firestar's cuisine without a doubt ini adalah makanan bintang 5 tanpa diragukan lagi kata Karen SWT-SWT dia really that's good that's good and right benarkah bagus-bagus ya gak kata si Cep iya sayang kata si Shasha kan terima kasih nah sini silahkan dicicipi kata si Karen SWT-SWT kayaknya mereka udah punya perasaan burung gitu ya karena Karen ini terkenal gak bisa masak bentar apakah kamu sudah mencicipinya Karen belum aku ingin kalian berdua untuk yang pertama yang mencicipinya karena ini adalah apa sangat susah untuk menahan diri jadi ya paham lah katanya kan you know titik-titik-titik-titik sayang sekarang gimana Karen kelihatan sangat serius tentang ini kata si Shasha apa maksud kamu sekarang gimana Karen is giving us a poppy dog eyes jadi Karen memberi menatap mereka dengan tatapan anak anjing gitu ya tatapan melas gitu kan yes but the last time she cooked for us you take a bite and killed right over I am not dying here ya jadi terakhir kali dia masak untuk kita kamu mencoba sekali gigit terus langsung tergelepar gitu kan aku aku gak suka gak sedang sekarat sekarang terserah kamu untuk berkorban cicipi untuk apa sih test it for the sake of your precious wife and daughter cicipi untuk apa istri dan anakmu yang berharga terserah katanya low blow I really get back out when you I'm getting hurt aduh jadi sakit perut kan si Jeff nya gua agak susah menjelaskan kata-katanya ini tanda tanya tanda tanya sekairnya bingung apa yang salah jangan katakan kalian gak ada yang mau jangan katakan kalian gak ada yang lapar nih katanya kan kata Caca enggak kok sayang papa lagi ngomongin ke aku kalau dia gak sabar untuk mencobanya looking forward to try it kan hahaha yes I really am tanda tanya tanda tanya oh lihat seseorang datang mungkin ada customer kata Jeff ya sebaiknya kita pergi untuk melihatnya right Karen sayang kita gak boleh can the testing wait just a few minutes pencicipannya boleh nunggu lah katanya kan oh boleh katanya ini apa sih bad manners to leave a customer after all the food not giving the food the food is not going anywhere bukan hal yang baik untuk meninggalkan customer jadi makanan bisa menunggu kata si Karen ternyata kita yang datang ya jg 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 karen mendatangi kita jg bluehart bete welcome what are you looking for today bete selamat datang kamu lagi cari apa hari ini kata si Karen kan tanda titik-titik what you're done with your course for today so you drop by and chat with me apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan kamu sehari ini dan kamu berpikir untuk mampir dan ngobrol sama aku kata Karen kan hehehe gap sih agak cekikikan gitu kan baiklah it's that sweet of you kamu manis banget katanya tanda seru tanda seru kenapa nih kedua orang tuanya kayaknya kita dapet restu lagi nih kemarin kita dapet restu dari keluarganya Popuri sekarang keluarganya Karen ya Petek how good to see you come on in and take a lot off Petek bagus banget bisa ngeliat kamu ayo masuk liat-liat lah katanya kan terus kata si Shasha nya ya timming kamu bagus banget fakta nya kamu adalah orang yang sangat beruntung kata si Shasha Karen si Petek ada disini aku punya saran kata si Jeff kan kenapa tidak mencoba menyuruh si Petek ini menyuruh gue untuk mencicipi masakan yang baru saja kamu buat kata si Jeff hah but I made that for you and mom kata Karen kan tapi aku membuatnya untuk kamu dan mama kata Karen dan si Shasha bilang iya kami tau sayang tapi kami bisa menikmati masakanmu kapan saja think of this as practice for married life and let Petek play the part of your spouse aduh gila ini kayaknya main main rumah-rumahan gitu ya jadi latihan nikah terus biarkan si Petek ini menjadi pasangannya si Karen aduh agak gimana gitu senyuman maksud aku petek do you want to try my cooking kamu mau gak nyobain mau gak nyicipin masakan aku kata Karen kan sure grab me up sorry I like my food edible kita coba aja kita coba ya sure grab me up benarkah tiring jing 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 ini apa sih bintang-bintangnya biasanya tuh bunga-bunga ya sekarang ini cahaya-cahaya gitu dia there see now isn't that wonderful Karen it Kurt Henley is a relief hah what do you mean a relief mom dad you've been acting kind of funny maksud kamu apa ini semelagakan katanya kan mama dan papa beracting lucu seharian ini apa benarkah gak juga you're amazing thing oh no don't you leave Petek waiting with better breath mm hmm oke PT crack this way oke kita diajak masuk lagi ke rumahnya si Karen gigi 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 kita jadi kelinci percobaan lagi kemarin nyobain ini dokternya kan PT maafkan kami kata Jeff come now PT is healthy healthy farmer dont worry so much they'll be just fine ayolah katanya kan si petani anak yang sehat anak petani yang sehat lah itulah pokoknya nah itu dia uh masakan apa itu here this is some of my best work yet if I do so myself get it give it a taste ini ini adalah salah satu dari kerja terbaikku kenapa iyu dan hurry up itulah get cool kalau kamu nggak cepet-cepetin nanti makanannya jadi dingin kata sekarang kan ya oke-oke kita cicipin tenang aja set nyam 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 apa yang terjadi wuuh petai what's wrong are you oke hang in there kayaknya kita pingsan bertahanlah di sana petai katanya kan tiba-tiba bangun di rumah sakit kita ha you are awake petai how are you feeling you are in the clinic right now petai apa yang kamu merasakan kamu berada di klinik saat ini kamu pingsan di rumah Karen di dia membawamu kesini I did an examination and nothing seemed obvious but I suggest you stay here and rest for a while aku udah mengemeriksa kamu tapi nggak ada yang aneh katanya kan mungkin kamu harus tinggal di sini untuk istirahat beberapa waktu aduh aku udah khawatir sama kamu aku aku seneng kamu nggak papa kan udah bangun awake kalau kamu sudah terlalu sangat lelah dari pekerjaanmu kamu seharusnya bilang ke Pak sama aku kata si Karen when you killed over I was so worried I thought I am I thought my heart will lip right out of my chest ketika ketika kamu apa ketika kamu terkapar aku sangat khawatir sampai-sampai jantungku mau copot mau keluar dari dadaku Karen do you have any idea what why this may have happen tuh petai Karen kamu tahu nggak apa yang menyebabkan ini terjadi sama si petai kata si dokternya si petai si Karennya tanda tanya-tanya tanda tanya Hah was it the accident from so much labor bukankah itu kita karena terlalu capek karena terlalu banyak kerja kata sekarang kan I see if you do not know that is fine kata si dokternya Oke lah kalau kamu nggak tahu ya nggak papa kamu bisa sangat aneh kadang-kadang dokter at anyway PT is up so I guess all swell that ends well eh tapi seenggaknya si petai sudah bangun ya semuanya jadi nggak papa ah I know PT aku tahu PT lain waktu aku akan bikinin makanan yang sangat enak sehingga bisa menghilangkan kecapeanmu dalam satu gigit Oh what should I put in it herbs and medicine probably be good prepare the socks to be clean off aku harus campur apa ya mungkin apa sih dedaunan dan apa obat mungkin jadi bagus katanya persiapkanlah dirimu persiapkanlah kos kaki entah apa maksudnya dan ya itu baru saja kita mencicipi kemasakan Karen ya mudah-mudahan nggak tahu lah apakah kita harus mencicipinya lagi Oke kita masuk lagi ke sini kita ke rumah Karen lagi karena kita mau ngasih dia parfum sebuah event yang tidak diduga ya kita kasih Halo Karen ini ini patuh holy sticker shock no that looks pricey eh are you sure you want to give it to me holistic the holy sticker shock shock itu ya gitulah pokoknya ya no that looks pricey itu terlihat sangat mahal apakah kamu akan ingin memberikannya kepada aku menakjubkan terima kasih I'm so going to show it off to everyone aku akan menunjukkannya kepada semua orang atas Karen Oke jadi ekspresinya gitu ya menakjubkan dia kaget-kaget gitulah dia tahu harganya mahal dan ini kebetulan Mary kita kasih si Mary Oh this perfume its well I'm afraid I only know the name not sand that change no thank you Oh ini ini sebuah parfum well aku takut aku cuman tahu namanya aja tapi enggak tahu aromanya dan sekarang keadaan sudah berubah terima kasih kata Mary kan jadi dia cuman pernah baca atau di cuman pernah denger aja tapi enggak pernah mencobanya ya dan kita sekalian belanja enggak belanja 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 nggak usahlah ada yang mau dibelanjain oke selanjutnya kita ke Ellie Halo Halo Nah ini dia Ellie Halo Ellie kita aja ngomong dulu what's the matter today kita kasih I've never once won this in my life thank you helping one of my dreams has come true I'm so happy gua nggak pernah mencobanya dalam hidup gua terima kasih telah mewujudkan salah satu mimpiku katanya kan aku sangat senang kata share gila sampai dalam mimpinya untuk mencoba parfum yang sangat mahal ini ya sisa enam lagi kita coba cari yang lainnya yang deket tempat sih si ran ya tiga empat lima oke kita ke rumah siran duduk 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 dan sini ranya Halo Ran kalau di back to nature tuh namanya dan ya Halo selamat datang dan aku punya sesuatu yang sangat mahal buat kamu I'm not exactly sure I'm sophisticated and to be wearing perfume dia agak agak merendah gitu kan kayaknya gua nggak seberapa cocok gitu kan untuk mencoba parfum Hah do you think I am well thanks I'll treasure it then jadi kamu pikir aku cocok ya baiklah aku akan men-treasure it ya menghargainya oke gila memang ini bukan barang sembarangan sepertinya ini parfum ini selanjutnya kita ke rumah si pokuri Wow gila kebetulan ada jadi ada Jennifer disini I cannot for the life of my underwear perempuan ini kita juga ngomong dulu popurinya PT you aren't like my brother at all you are actually super nice kamu nggak seperti kakakku kamu sangat baik oke popuri ini adalah parfum hmm what's that oh perfume what and it's for me ye thanks apa itu katakan oh itu parfum apa untuk aku yeay terima kasih cuma satu ini doang ya satu label doang ya kalau si Karen tadi sampai dua kali dia dua kali ngomong sekarang kita kasih ke Jennifer apa ekspresinya I personally personally have no need for such thing but personally I can give it to someone else gila mau dikasih ke orang lain nggak enggak suka parfum dia Halo tante kita kasih hadiah ke tante ini sekalian dede 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 dan ya sepertinya episode kali ini sampai disini aja dulu karena disini sudah sudah terpakai tiga sudah terpakai enam ya parfumnya sudah kita kasih ke Karen Ellie run terus siapa popuri Jennifer kurang satu lagi siapa Mary ya Mary jadi udah 6 kepake di sekarang sisa tiga aja dan kayaknya ini mau gua simpan dan gua kasih ke orang-orang yang tertentu aja dan ya itulah mereka punya ekspresi yang berbeda-beda yang berbeda-beda ya Cezek ternyata sudah sampai mereka punya ekspresi yang berbeda-beda ada yang memang tahu barang itu kan dan senang banget dikasih ada yang nggak merasa nggak butuh dengan itu dan ya sepertinya sampai situ aja episode kali ini gua jenis mengucapkan salam see you again next time in the next video dadah